Jangan lupa turn on notification, like, share, komen, dan subscribe. Thank you. 500 gram tepung komaci atau cakla kembar emas roti oriental. 2 butir telur utuh. 24 gram whipping cream. Bisa diganti dengan susu cair ya, kalau nggak ada. 240 mili susu cair coklat. 60 gram gula pasir. 4 gram garam. 60 gram butter. Saya pakai merek Golden Chan. Dan saya pakai Breakmaker Ozone OX1200NM. Pakai metode nomor 8. 1 sendok makan bubuk coklat ya. Setelah diadon 10 menit, kita masukkan ragi 12 gram lagi. Dan setelah jalan 20 menit, kita press stop dan kita jalani sekali lagi nomor 8. Dan tungguin sampai selesai dan proofing pertama di dalam mesin. Ini setelah proofing selesai. Kita keluarkan, kan kita akan bagi, dan kita akan isi filling-nya. Kita keluarkan gasnya dulu. Buat adonan, saya akan bagi 40 gram. Sebanyak 25 adonan. Sambil kita timbang 25 piece. Masing-masing 40 gram. Timbang sampai habis ya. Dan buat isian, saya memakai coklat, dak coklat kalabaut 54,5%. Setiap adonan, saya masukkan 10 gram. Tapi menurut saya, agak kurang ya isiannya. Kita bisa tambah 12 atau 14 gram. Dan kita buletin langsung. Kita alasin dulu loyang ukuran 25 x 25 atau 26 x 26 cm. Kemudian, kita akan susun berbaris penuh 25 piece dalam satu loyang. Setelah kita susun, kita tutup, dan kita tunggu lebih kurang 1 jam. Ini sudah proofing. Jangan lupa kita panaskan oven dulu 200 derajat, api atas-bawah selama 15 menit. Kemudian, kita akan panggang dengan api atas-bawah 200 derajat selama 25 menit. Ini hasilnya sudah selesai. Ini hasilnya sudah selesai, saya tinggal kuasin hanya dengan margarin aja di atasnya. Maaf, videonya hanya setengah. Tidak kelihatan karena kameranya tidak saya style untuk fokus ke bagian roti ya. Kemudian, kita akan keluarkan dari loyang. Dan hasilnya, seratnya cukup bagus. Dan isiannya cukup enak ya, cuma kurang banyak menurut saya. Dan coklat kalau bau ini, coklatnya 54% sudah cukup sih. Ini isiannya ya, cukup lumer. Lembut dan enak. Selamat mencoba! Terima kasih sudah melihat videonya. Kita tunggu dengan video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih, bye!